Intro Polisi bersama pengurus pasar menggelar serbuan vaksinasi untuk para pedagang dan pengunjung pasar Nagari Padanglua, Kecamatan Banu Hampu, Kebupaten Agam, Sumatera Barat. Polisi dan petugas Satpal PP masuk ke pasar untuk mengajak warga dan mengingatkan kembali untuk divaksin. Kapolsek Banu Hampu, AKP Rosidi, menyebutkan 500 dosis vaksin disediakan untuk memenuhi permintaan vaksin karena bertepatan dengan keramaian hari pasar. Selain sebagai upaya penguatan di sektor kesehatan, vaksinasi dinilai menjadi salah satu upaya memperkuat perekonomian. Di antaranya melalui pelaksanaan vaksinasi kepada para pelaku usaha yang terlibat langsung dalam menggerakkan roda perekonomian. Vaksinnya ini sebenarnya ada pilihannya ya. Kenapa? Karena ada berbagai macam vaksin di sini. Ada Sinopak maupun Moderna seperti itu. Jadi tiga hari sebelumnya kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada para pedagang maupun kepada konsumen. Jadi sosialisasi itu sekarang kita hanya mengajak, mengingatkan kembali mereka bergantian untuk melaksan vaksin. Masarannya para pedagang dan konsumen pembeli dari pasar masuk. Hanya dengan kartu tanda penduduk, KTP, pedagang dan pengunjung pasar mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin dosis pertama. Warga mengaku antusias mengikuti program vaksin yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencapai herd immunity pada akhir tahun namun terkenal waktu. Ratusan pedagang dan pengunjung pasar ini menerima vaksin dosis pertama dengan jadwal dosis kedua pada 28 hari ke depan. Pasar Nagari Pedangluas sendiri merupakan pusat klosir sayur terbesar di Sumatera Barat. Dengan percepatan vaksinasi di area pasar diharapkan dapat membuat pedagang sehat dan ekonomi kuat. Untuk keinginan saya sudah lama terus kemarin tetap kandala saya sudah hampir 3 jam setengah ngantri di lapang kantin ternyata agak kebagian. Terus kemarin saya dapat info ini ada kesempatan hari ini ya saya luangkan waktu dari pagi tadi memanfaatnya untuk diangka panjang dan sesuai regulasi pemerintah juga sekarang kan harus di apa ya maksudnya untuk mencapai herd immunity itu harus dilakukan ya untuk memudahkan ke depannya. Dari Agam Sumatera Barat Wahyu Sikumbang Ainews melaporkan. Terima kasih.